Bill Gates ramal akhir pandemi dan tren kesehatan dunia Pernyataan tersebut ia tuliskan dalam catatan blog pribadinya guys Yang berisi tentang ulasan tahun 2021 Ia menyebut 2021 sebagai tahun yang sangat berat bagi banyak orang Namun dibalik semuanya itu dia cukup optimis Dengan segala harapan dan hal yang baik yang akan datang pada tahun depan Tahun 2022 mendatang Seperti apa guys penjelasannya? Sebelum kita lanjutkan jangan lupa klik subscribe, klik share, aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa berikan komentar di kolom komentar ya Kembali bersama Mimin Freddy, Bill Gates meramalkan akhir pandemi dan tren kesehatan dunia masa depan guys Bill Gates suatu waktu menyatakan dirinya optimis bahwa pandemi covid-19 akan berakhir pada tahun 2022 mendatang Pernyataan tersebut ia tuliskan dalam catatan blog pribadinya yang berisi ulasan tentang 2021 Ia menyebut 2021 sebagai tahun yang sangat berat bagi banyak orang Namun dibalik semuanya itu dia cukup optimis dengan segala harapan dan hal yang baik yang akan datang pada tahun 2022 mendatang Salah satunya akhir dari pandemi Meski disebut berakhir, bukan berarti semuanya akan kembali normal seperti pada tahun 2019 yang lalu Tetapi akan jauh lebih baik menurut Gates Dia kemudian menjelaskan bahwa ada dua hal menurutnya akan membantu menaklukkan covid-19 dalam sebuah wawancara di forum ekonomi Bloomberg Menurut Gates, jalan keluar dari pandemi ini adalah dengan vaksinasi seluruh masyarakat dunia dan penggunaan obat antivirus Gates menyebutkan bahwa mengakhiri pandemi tidak berarti memberantas virus sepenuhnya Ia hanya menyebut bahwa masyarakat dunia dapat meredam pandemi ke angka yang sangat kecil pada akhir tahun 2022 nanti Target ini sangat realistis jika melihat ketersediaan vaksin dan obat antivirus guys Sebagai permulaan, vaksin adalah langkah yang sangat bagus Selain itu, menguatkan sektor pendidikan dan menghalomis informasi dinilai Gates dapat meningkatkan program vaksinasi di berbagai negara menurut laporan CNBC Gates sendiri memiliki sejarah dalam memprediksi berbagai hal sejak lama guys Salah satunya, 1987 Gates meramalkan bahwa dunia abad ke-21 akan dipenuhi dengan tampilan panel datar Dia juga percaya bahwa manusia akan mulai menyingkirkan kartu kredit Selain menyebutkan akhir pandemi, Gates juga meramalkan beberapa hal dia sebut akan berkembang pada tahun depan dan beberapa tahun mendatang Sementara Gates menyebut bahwa titik kritis pandemi akan berakhir pada tahun 2022 Dia menjelaskan penghujung tulisannya bahwa kita semua akan beradaptasi dengan versi normal baru bahkan jika pandemi COVID-19 masih berlanjut Saya pikir tahun 2022 nanti akan menjadi tahun ketika banyak dari kita akhirnya beradaptasi dengan normal baru Pasca pandemi tulis Gates dalam situs berbandingnya Menurutnya kegiatan bekerja di kantor sudah dapat dilakukan seiring menurunnya kasus COVID-19 Pada tahun 1960-an silam, orang-orang memperkirakan bahwa setiap orang akan memiliki komputer yang dapat melakukan diagnosa medis di rumah Dan Gates belum menyerah pada mimpi itu Kemungkinan jam tangan pintar menjadi alat untuk melakukan monitor kesehatan di rumah tampaknya sangat mungkin Namun sejujurnya ramalan tersebut masih menunggu banyak aplikasi dan pengembangan sensor yang akan menopan terwujudnya mimpi tersebut Gates merupakan sosok yang sangat optimis pada banyaknya kemajuan medis Dia meyakini hal-hal tersebut ada di depan mata termasuk tes darah untuk penyakit Alzheimer Pemajuan pesawat telah dibuat di bidang pengembangan tes darah untuk Alzheimer Ada kemungkinan besar bahwa tes tersebut akan terjangkau dan dapat diakses untuk penyintas Alzheimer tahun depan Meskipun ini belum menjadi solusi bagi orang memiliki penyakit tersebut Tes ini akan mempercepat kemajuan dalam penyakit terobosan penyakit Selain di bidang kesehatan, Gates juga meramalkan dalam 3 tahun ke depan Metaverse akan berkembang dan digunakan banyak pekerja kantoran Menurutnya akan banyak aktivitas rapat kantor di ruang virtual metaverse Dan ini akan datang dalam waktu dekat Hal tersebut adalah situasi yang dinilai akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang melakukan kerja jarak jauh Kita semua harus beradaptasi dengan new normal Meskipun kelihatannya berbeda untuk setiap orang Bagi saya hasilnya adalah setahun yang sebagian besar dihabiskan secara online tulisnya Metaverse didefinisikan meta sebagai satu set ruang virtual Tempat pengguna nantinya dapat membuat dan menjelajahi dengan orang lain yang tidak berada di ruang fisik Pengguna dapat bersosialisasi dan berinteraksi secara virtual dengan teman Dapat bekerja, bermain, belajar, berbelanja, berkreasi, dan banyak lagi Gates menjelaskan bahwa untuk membuat metaverse lebih hidup Pengguna perlu sesuatu seperti kacamata VR Dan sarung tangan penangkap gerak untuk menangkap ekspresi bahasa tubuh Dan kualitas suara lebih akurat dari dia Demikian guys podcast kita hari ini tentang ramalan Bill Gates Yang akan terjadi tahun depan dan tahun selanjutnya Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat yang berbeda Bisa silahkan tulis di kolom komentar untuk didiskusikan bersama yang lainnya Dan jangan lupa dukung kami dan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari kami Terima kasih guys, sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya